bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua kembali lagi di channel youtube saya yaitu lily susanti di video kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal latihan dari pt angkasa yang dikerjakan menggunakan komputer akutansi dengan aplikasi accurate nah di video terakhir saya sudah menginput untuk bukti transaksi nomor 10 nah pada video kali ini saya akan melanjutkan dari menginput dokumen transaksi nomor 11 soal ini dapat digunakan untuk persiapan UKK akutansi karena ini merupakan contoh UKK akutansi tahun pelajaran 2010-2011 kita mulai untuk dokumen transaksi nomor 11 ini merupakan retur pembelian dimana ini nama dari supplier pt lodan ini nama perusahaan pt angkasa di retur ya membeli barang kan di sebelumnya ini yang tanggal 10 nah di retur tanggal 11 barang yang di retur itu totalnya adalah 45 juta 100 di dalam komputer akutansi menggunakan menu aplikasi accurate menu yang digunakan menggunakan menu pembelian nah di dalam pembelian ini untuk retur ada khusus retur pembelian nah kita pilih menu retur pembelian ini pertama vendornya kita pilih ya vendornya dipilih lalu setelah itu tanggalnya diubah ya tanggal 11 ini pokoknya kalau lagi ngerjain komputer akutansi dengan aplikasi apapun itu tanggalnya diubah terlebih dahulu oke nomor returnya juga kita ubah lalu setelah tanggal retur nomornya diisi kita pilih invest yang mau di retur nah yang tanggal 10 ya kita klik ini untuk memilih disini ada dua pilihan kita pilih yang tanggal 10 karena akan mengurangi yang tanggal 10 oke kita bikin keterangannya misalnya retur item ini gak bisa di klik kliknya di deskripsi pilih barang yang mana yang pertama adalah yang ibm di klik apakah anda ingin retur semua barang tidak jawabannya nah yang di retur berapa 1 berarti kuantitinya diisi 1 kalau udah enter ke bawah ya lalu barang yang kedua ini di deskripsi tinggal pilih barangnya yang aser tinggal di klik apakah ingin retur semua tidak nah jawabannya begini pindah ke kuantiti nilainya ini adalah 2 nah lalu di enter setelah di enter kita cek apakah angkanya sudah sesuai ya betul angkanya sudah sesuai total returnya adalah 45.100.000 apabila sudah sesuai yang kita input di akurat dengan yang di nota kredit ini di retur pembelian ini boleh disimpan ya di okekan aja lalu kalau mau lihat jurnal yang sudah di input dimana sih ya kita klik lagi keseluruhan jurnal tinggal di klik perbaharui ini dia yang kita retur tadi 45.100.000 nah untuk memunculkan keseluruhan jurnal ini di buku besar laporan keuangan nah pilih buku besar keseluruhan jurnal yang ini ya kalau udah kita lanjut untuk dokumen transaksi transaksi nomor 12 di mana dokumen transaksi nomor 12 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2010 ini merupakan penerimaan dari trans komputer untuk pelunasan faktur tanggal 6 dan dikurangi dengan share return oke pelunasan ini penerimaan kas ini dicatat di menu penjualan lalu penerimaan penjualan ya lalu penerimaan penjualan kita pilih nama customer nya siapa nih trans komputer dipilih tanggalnya adalah 12 Desember tanggal diubah dulu ya oke tanggal payment diganti juga di bagian tanggal check kemudian nomor checknya kita masukkan kalau ada kita buat nah ini bisa disini kita buat disini keterangnya pelunasan ini mengelunasi yang mana yang tanggal 6 nah disini ada dua pilihan pilih yang tanggal 6 tinggal di centang oke totalnya adalah 231 juta ini totalnya ini yang dibayar 231 juta kalau udah klik gambar kalkulator ini dia yang di tengah-tengah kanan ini oke kalau udah seperti ini baru simpan oke kalau udah keseluruhan jurnal tinggal diperbarui kalau mau lihat ini dia yang udah di input tadi udah selesai di nomor 12 oke lanjut dokumen nomor 13 nah disini untuk dokumen nomor 13 merupakan nota kontan untuk penjualan tunai ini tanggalnya 13 ini tanggalnya 13 Desember 2010 totalnya adalah 266 juta 200 ribu oke kita cek di daftar pelanggan apakah sudah ada nama penjualan tunai belum ada kita klik baru kita buat baru ya namanya penjualan tunai nama customernya bikin terminnya juga kita buat di COD oke kita bikin COD oke kita bikin pajaknya seperti ini kita bikin pajak satunya diisi kalau udah kita input ya di menu penjualan faktur penjualan jadi kalau penjualan tunai di input dulu faktur penjualan nanti baru klik bayar oke nama pelanggannya adalah penjualan tunai ya seperti ini tanggalnya adalah 13 Desember ini tanggal diisi dulu ya tanggal invoice dengan asumsi sama tanggal barang kirim barang nomornya adalah KN01 oke lalu kita isi itemnya yang pertama adalah IBM ini dia quantity nya 7 harganya 18 juta yang ini tik aja 18 juta kalau udah tap ke samping atau enter lalu yang kedua adalah user quantity nya 8 harganya 14 juta 500 oke total keseluruhan adalah 266 juta 200 ribu sudah sesuai sudah sesuai lalu berikutnya adalah kita lihat pajaknya juga sudah sesuai ini kan nota kontan berarti kan penjualan tunai ya penjualan tunai itu kan COD nanti ini diganti aja COD ya oke kalau udah ini seperti ini karena penjualannya tunai klik bayar langsung nah seperti ini tadi tanggal 13 Desember tanggalnya kita ganti 13 Desember oke lalu simpan jadi kalau udah lunas maka di faktur penjualannya itu ada tulisannya pait kayak gini ya kita simpan tutup mau lihat jurnalnya di keseluruhan jurnal boleh ini yang udah di input tadi ini dia penjualan tunainya oke lanjut ya ke dokumen transaksi nomor 14 dimana ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2010 untuk pelunasan dari transkomputer ini piutang tanggal 29 November oke kita akan menggunakan menu penjualan dan penerimaan penjualan pilih nama customernya yaitu transkomputer oke tanggalnya 14 Desember pokoknya tanggal itu diubah terlebih dahulu kemudian ini nomor 3 kalau udah tanggal ceknya juga diubah oke kita buat disini pelunasan karena pelunasan untuk tanggal 29 November tinggal di centang bayar ya muncul angkanya lalu klik kalkulator apakah sudah sesuai 28.600.000 kalau udah simpan oke ini udah ada nomor ini berarti kita buat kita cek nomor 3 oke simpan kita cek disini yang udah kita input nah ini dia yang kita input tadi oke ternyata yang BKM 12 strip 3 ini yang tadi penjualan tunai itu udah menggunakan nomornya urut jadi kita tambahin 0 bersama oke udah ya lanjut dokumen transaksi nomor 15 video kali ini kita akan mencoba mengerjakan sampai dokumen nomor 20 lanjut dokumen transaksi 15 ini merupakan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran PPA pasal 25 tahun 2010 ini November 2010 nilainya adalah 1.500.000 oke kita mau lihat kita lihat di daftar akun ya buku besar daftar akun ini kolomnya bisa dikecilkan ya tinggal digasir aja kita akan lunasi yang ini yang income tax payable jadi akun yang kita gunakan nanti income tax payable kita inputnya bukti pengeluaran kas ini di menu kas bank dan pembayaran ya karena ini menggunakan ini berarti ini adalah cash in bank oke tanggalnya adalah 15 Desember 15 Desember 2010 cek number nya kita masukkan kalau ada kita isi oke kita buat keterangannya pembayaran angsuran ini pada siapa kekas negara oke tinggal di copy paste aja nilainya adalah 1.500.000 oke sekarang kita enggak pilih akunnya nah kalau mau pilih akunnya tadi kita udah mau pakai akun ini ya tadi ya ini dia income tax payable ya berarti kita pilih akunnya income tax payable seperti ini kalau udah enter nanti akan muncul di total payment baru simpan oke ini pun akan hilang angka ini kalau klik perbarui tuh income tax payable nya udah nol ya lanjut kita ke dokumen nomor 16 dimana ini adalah bukti pengeluaran kas ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2010 dimana ini pengeluaran kas untuk dividen tahun 2010 ya untuk 5.000 perlembar saham yang beredar dibayarkan dividen yang dibayarkan dan perusahaan memotong PPA final sebesar tarif 10% dari transaksi ini sebenarnya kita masih input di menu kas bank dan pembayaran ya bukti pengeluaran kas ini langsung seperti ini cash in bank ini ya tanggalnya 17 ya pasti tanggal diubah dululah 17 Desember kenapa sih tanggal duluan ya karena kalau tanggalnya lupa biasanya tanggal hari ini oke ini memonya kita buat aja dividen tahun 2010 pembayaran dividen tahun 2010 pembayaran dividen tahun 2010 nah dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan nilainya adalah 45 juta oke akun yang digunakan apa yang pertama adalah akun dividen dividen dividennya nilainya adalah 50 juta kenapa sih 50 juta karena ini kan 45 juta ini kan dibayarkan cash ya jadi kan dividen tadi dipotong pajak 10% jadi kalau dividennya 50 juta dipotong 10% 5 juta maka yang dibayarkan jadi 45 juta oke kalau udah ini kita bikin akun berikutnya adalah income tax paybelnya nilainya adalah 5 juta oke ini jurnalnya ya nanti dia jurnalnya ini jadi debit ini jadi kredit kreditnya nanti cash in bank sama income tax paybel kalau udah simpan tutup mau lihat jurnalnya di keseluruhan jurnal perbarui ini dia jurnalnya jadi dividennya di debit 50 juta kreditnya itu ada cash in bank 45 juta dan income tax paybelnya 5 juta oke kita lanjut ke nomor 17 untuk dokumen transaksi nomor 17 ini merupakan faktur penjualan kredit dimana PT Angkasa menjual kepada PT Tekno Computer total penjualan yang terjadi tanggal 18 Desember 2010 ini adalah 188 juta 100 ribu nah cara inputnya dimana masih di menu penjualan faktur penjualan pilih nama pelanggannya tanggalnya adalah 18 Desember tanggal diubah dulu oke tanggal invoice asumsinya tanggal apa namanya tanggal kirim sama oke kita masukkan harganya yang pertama adalah IBM 6 18 juta 500 lalu Acer 4 ya dari sini 4 harganya ini 15 juta oke totalnya adalah 188 juta 100 ribu udah sesuai sudah kalau sudah kita simpan lanjut ke dokumen transaksi 18 nah dokumen transaksi 18 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi tanggal 18 Desember 2010 dimana ini PT Angkasa membayar pelunasan faktur tanggal 10 Desember dikurangi dengan retur total 286 juta nah ini kan berkaitan dengan faktur ya melunasi hutang dagang berarti berkaitan dengan pembelian menu yang digunakan pembelian lalu pembayaran pembelian karena mau melunasi faktur tanggal 10 Desember nama vendornya adalah PT Lodan tinggal pilih aja tanggalnya 18 Desember 18 Desember 2011 oke ini tanggal ceknya juga diisi tanggal yang sama biar gak apa lupa langsung diisi aja ini totalnya 286 juta ini dia 286 juta tinggal centang bayarnya oke kalau udah simpan kita lihat di keseluruhan jurnal ini dia yang 286 juta oke ya lanjut nomor 19 dokumen transaksi nomor 19 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi tanggal 20 Desember 2010 terima kasnya dari prima komputer dia adalah pelunasan piutan yang sudah kita hapuskan di bulan Oktober nah uang yang kita terima adalah 7 juta 200 dari piutan yang sudah kita hapuskan adalah 12 juta jadi prima komputer ini ternyata bisa membayar kembali sebesar 60% nah kita akan catatnya di menu kas bank dan penerimaan pertama adalah cash in bank ini nomornya BKM 12 34 tanggal berapa tadi 20 Desember ini penerimaan 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 piutang yang sudah dihapuskan nilainya 7 juta 200 akun yang kita gunakan ya yaitu adalah allowance ini dia allowance for debt ok kalau udah enter udah masuk total deposit baru simpan ini dia di keseluruhan jurnal bisa dilihat cash in bank pada allowance lanjut dokumen nomor 20 ya karena kita video kali ini sampai nomor 20 ok dokumen nomor 20 ini merupakan pembelian ya ini pembelian kredit ini faktor pembelian PT angkasa membeli kepada PT makmur tanggal 22 Desember 2019 total pembeliannya adalah 439 560 ribu nah kita akan catat di menu pembelian dan faktor pembelian lalu setelah itu kita pilih vendornya PT makmur jaya tanggalnya tadi 22 Desember nah ini tanggalnya langsung diubah ya pokoknya tanggalnya diubah terlebih dahulu sebelum yang lainnya invoice number nya adalah A17 oke item yang pertama adalah IBM ya berapa 13 quantity nya harganya 16.200.000 lalu yang kedua adalah Asher 15 unit harganya 12.600.000 enter oke kita cek apakah sudah sama 439.560.000 sudah sama ya kalau sudah kita simpan pastinya oke kalau udah kita tulis di sini oke kalau udah simpan kita lihat di keseluruhan jurnal ini kita yang kerjakan terakhir oke ya demikian video kita kali ini telah meng-input soal PT angkasa di dalam komputer akutansi dengan aplikasi akurat sampai dengan dokumen transaksi nomor 20 nanti kita sambung lagi di video berikutnya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi terima kasih Terima kasih.